Ketika kita tidak membersihkan diri kita dari dosa dan kemaksiatan, maka sebuah kebaikan itu tidak pernah berdiri kokoh di dalam hati kita sampai kita membersihkan hati kita dari dosa. Kenapa? Dosa dan maksiat itu ibarat rumput liar yang ada di dalam hati dan itulah yang menjadikan kita tidak kokoh melakukan suatu kebaikan. Contoh, ibu habis datang ke satu majlis. Di situ diterangkan, suami itu pintunya syurga pulang. Masya Allah, ingin berubah total kepada suaminya. Sampai kemudian ketika suaminya pulang, Masya Allah, lembut banget dia jawab suaminya. Sampai suaminya tidak kedengeran omongan apa. Omongan apa sih? Tidak kedengeran. Tapi ternyata ketika suaminya sudah mulai curiga, ini ada apa itu? Biar tidak berubah. Itu biasanya ada yang sampai lama, ada yang tidak pernah bertahan lama. Apa yang menjadikan fulanak bertahan lama? Ada apa yang menjadikan fulanak tidak pernah bertahan lama. Fulanak itu bertahan lama di dalam sikap kebaikan yang dia tanamkan karena dia mengiringi dengan sikap istighfar. Sambari dia menginginkan, Ya Allah saya akan ngalah dalam perjalanan ini. Kemudian dia, Astagfirullah, Astagfirullah. Allah bantu apa yang dia niatkan. Kenapa? Istighfar itu membersihkan hati dari dosa. Hati ketika sudah bersih dari dosa. Apapun pohon kebaikan amal yang kita tanam akan kokok dan berdiri kuat di dalam hati. Tapi kalau hati kita sudah banyak dosanya, setiap kita nanam pohon kebaikan, pohon kebaikan itu akan rusak dulu sebelum masanya. Kenapa? Karena dosa itu menggunogoti kebaikan. Dosa itu tidak pernah mampu disejajarkan dengan kebaikan. Makanya kalau kita ingin menetapkan kebaikan apapun bentuknya, pertama kali ibu, yang ibu harus lakukan adalah memperbanyak istighfar kita kepada Allah. Karena nilai istighfar itu membersihkan hati. Hati adalah ladang untuk menanamkan kebaikan amal. Kalau hati kita sudah bersih, apapun pohon kebaikan yang ibu tanam di dalam hati ibu, maka akan tumbuh dengan subur. Tapi kalau hati kita sudah tidak subur, mau ditanam apapun, walaupun hanya niat untuk wudhu saja. Istighfar dalam wudhu, tidak mampu istighfar. Kenapa? Hatinya terlalu banyak menampung dosa, dan dosa itu yang mematakan semua keinginan baik dalam kehidupan kita. Makanya itulah yang dikatakan oleh Imam Irujab. Kalau kamu diperintahkan untuk istighfar, Imam Irujab mengatakan dalam surat-pusulat ayat yang ke-6, Allah jelas. Kamu mengatakan perintah istighfar itu tidak. Tidak pernah lepas dari perintah untuk kemudian beristighfar kepada Allah. Istighfar, adakah kemudian khusus? Adakah kemudian jumlah bilangannya? Tidak ada jumlah bilangannya. Istighfar ada jumlah bilangannya hanya ketika habis salat. Astagfirullah, tiga kali. Selebihnya perbanyalah istighfar. Rabbi fil warham inna ka'anta arhamur rahimin. Ataupun kemudian kita berdoa layaknya Nabi Adam ketika berdoa. Rabbi na'udalam na'ang bersana. Tapi yang paling abdul, sayidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha ila anta khalajani wa anna abduka. Perbanyak untuk istighfar. Apapun kebaikan yang ingin Ibu lakukan ketika disertai dengan memperbanyak istighfar, maka sesungguhnya kebaikan itu akan dijaga oleh Allah ketika Ibu berkomitmen membersihkan dari dosa dengan istighfar yang Ibu sampaikan kepada Allah. Ingat, siapapun yang banyak mengetuk pintu untuk meminta ampunan kepada Allah, kemungkinan besar pintu itu akan dibukakan oleh Allah kepadanya. Sebagaimana orang yang banyak mengetuk pintu di dalam rumah, maka besar kemungkinannya untuk dibukakan pintu oleh sahih Ibu baiknya. Dan kita ketika mengetuk pintu di hadapan Allah itu dalam doa dan istighfar kita. Orang yang banyak-banyak istighfar, ketika dia mengetuk terus setiap waktunya, maka orang itu akan dibukakan pintu makfirah yang datang dari Allah ketika banyak mengetuk pintu dengan ucapan istighfar dia. Jadi kalau hari ini, kita kadang-kadang melihat diri kita tidak mampu istighfar atas satu perkara, Mungkin di situ, yang kita sibak penyebabnya adalah mungkin kurang dia dalam istighfar. Ada ikhwan yang dulunya belajarnya rajin, tapi hari ini absen dalam setiap kajian. Yang dulunya semangat di dalam kebaikan, selalu hadir yang pertama di sob yang pertama ketika ngaji. Tapi hari ini tiba-tiba raib, tidak ada. Padahal dulunya semangat di dalam tolapul ilmi, semangat dalam majelis ilmi. Maka salah satunya, hilangnya seseorang dari peredaran, ketaatan, itu adalah kurangnya di dalam istighfar dia kepada Allah, Sampai Allah tidak jaga dia, sebagaimana dia tidak menjaga dirinya dari dosa dan kemahsehatan. Apa bedanya istighfar dengan tobat? Beda ibu. Tobat itu dilakukan ketika kita menyesali dosa yang telah kita lakukan. Tetapi istighfar, yaitu adalah menghapuskan dosa yang telah lalu dan menjaga kita dari dosa-dosa di masa mendatang. Itu istighfar. Terima kasih telah menonton!